Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran Nah, pemisahan campuran ini ada 7 macam Jadi ada 7 cara untuk memisahkan campuran Yang pertama, itu dengan cara filtrasi Filtrasi itu artinya penyaringan Lalu yang kedua, evaporasi, itu penguapan Yang ketiga, dengan cara distilasi atau penyulingan Yang keempat, kristalisasi, jadi ini pengkristalan Yang kelima, sublimasi, dengan cara menyublim Yang keempat, kromatografi, krom itu warna Jadi dengan cara pemisahan warna Lalu yang ketujuh, sentrifugasi, dengan cara pemutaran Oke, langsung aja kita ke filtrasi Nah, filtrasi ini adalah pemisahan campuran yang didasarkan Pada perbedaan ukuran-urkuran partikel yang tercampur Nah, dia ini dilakukan untuk memisahkan zat padat Dari suatu campuran kasar Jadi, campurannya ini ada yang padatnya, ada yang cairnya Nah, lalu yang padatnya itu difiltrasi Filtrasi tadi penyaringan kan Jadi, disaring supaya dia terpisah dari zat yang cairnya Gitu, nah Seperti ini Jadi, disini ada campurannya Ini adalah campurannya Ada yang cairnya Ini air atau larutannya gitu ya Dan ada bagian yang kasar Dan catatan untuk campuran yang dipisahkan dengan cara filtrasi ini Salah satunya itu harus lebih besar Jadi, kalau ukurannya terlalu kecil Pas dia disaring juga bakalan lolos Jadi, gak bisa dengan cara filtrasi gitu Jadi, gak semua campuran bisa dipisah dengan cara filtrasi Nah, ini Disini ada corong Dan di corong ini ada Kertas filternya Jadi, ada filternya Kertas penyaringnya Lalu, ini yang bagian bawah Ketika campuran ini dituangkan melalui filter Dan melewati corong Yang lolos itu adalah Zat cairnya yang kita sebut sebagai filtrat Lalu, yang masih ada disini Yang tidak lolos penyaringan Itu namanya residu Atau sisa Gitu Lalu, yang kedua Evaporasi Tadi, evaporasi adalah Penguapan Jadi, ini pemisahan larutan Zat Yang zat penyusun larutannya Berupa padatan dan cairan Jadi, ada zat padat dan zat cair Lalu, diuapkan salah satunya Biasanya yang cairnya diuapkan Nah, ini itu dilakukan untuk memisahkan zat terlarut dari pelarutnya Contoh peristiwanya seperti ini Nah, ini buram ya Maaf Nah, disini ada Larutan gula, garam, dan air Nah, gula dan garam ini kan tadinya padatan Air itu zat cair Kemudian, mereka ini dipanaskan sampai Yang menguap Jadi, yang punya titik uap lebih cepat itu Bakal menguap duluan kan Yaitu si air Ketika dipanaskan, air akan lebih cepat menguap Menguap itu kan berubah dari cair jadi gas Jadi, airnya itu sudah menguap Tapi, gula dan garamnya masih ada disini Jadi, itu namanya Proses pemisahan dengan cara penguapan Atau evaporasi Gitu Oke, lanjut Yang ketiga Distilasi Nah, distilasi ini penyulingan Jadi, dia Kemisahan komponen yang memiliki perbedaan titik didih Jadi, kalau tadi filtrasi dari bentuk ukuran partikelnya Evaporasi itu dari perbedaan cepat lambat penguapan Kalau ini dari perbedaan titik didih Dan, kalau tadi evaporasi itu padat dan cair Distilasi ini bisa cair dengan cair Dan, dia dididih Lakukan untuk memisahkan zat yang titik didihnya lebih rendah Gitu Ini dia proses penyulingan air Jadi, biasanya airnya itu air garam Air asin ya Air laut Air laut kan gak bisa diminum Supaya bisa diminum Dia itu disuling Jadi, mengalami proses penyulingan Nah Di sini airnya dipanaskan Di labu destilasi Kemudian, dia menguapkan Menguap Pindah ke sini Nah, di sini mengalami pengembunan Jadi, gak menguap terus keluar Gak gitu Tapi, ke sini Udara yang uapnya itu Uap airnya Lalu, mengalami pengembunan Setelah mengembun itu kan Berarti dari Jadi Dari Dari cair jadi gas gitu ya Dari terus pengembunan Gimana sih? Dari sini kan uap Airnya jadi gas Kemudian pengembun dari gas Jadi cair gitu Maksudnya Nah, lalu air yang keluar itu Air yang apa? Air yang tidak bersih Jadi, air asinnya itu keluar Lalu, di sini Yang keluar ke sini itu adalah Air yang sudah bersih Yang bisa Nantinya bisa dikonsumsi Karena sudah tidak asin lagi Gitu Jadi, di sini air hasil penyulingan Seperti itu Lanjut Yang keempat Kristalisasi Pengkristalan Nah, dikristalisasi ini Merupakan Pemisahan zat padat Dari larutannya Sehingga dia Mengkristal Mengkristal itu berarti Dari gas Jadi padat Oke Ini dilakukan untuk Memisahkan zat terlarut Dari pelarutnya Rata-rata begitu Oke Di sini Contoh proses kristalisasi itu adalah Perubahan Air laut itu menjadi garam Gitu Nah, jadi di sini Air laut Mana dia kursornya? Ini dia Air laut itu kan Sampai Bisa ombaknya naik Bisa ombaknya turun Terus Di tempat yang biasanya Dijadikan Ladang garam Oleh petani garam Dibuat kayak gini Jadi ini Turun begini Terus di sini adalah Meja garamnya Jadi di sini tempat yang buat Ngeruk garamnya itu loh Gitu Nah Ketika air lautnya naik Kan Air lautnya ke sini kan Bakalan turun 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 Kemudian di sini Terjadi penguapan Nah, terjadi penguapan Sehingga Setelah penguapan itu Udara Airnya itu kan ke bawah ke atas Tapi Kristal-kristal garamnya Masih ada di sini Gitu Jadi di sini lah Proses terjadinya Kristal-kristalisasi garam Nah Ini suhu yang Memungkinkan Untuk terjadinya Proses kristal-kristalisasi garam Antara 3 sampai 5 baum BE ini baum Baum Jadi Suhunya itu Menggunakan Diukur menggunakan Hidrometer Yang satuannya Derajat baum Begitu Lanjut Sublimasi Oh iya Sekilas dulu Evaporasi Sama kristalisasi Mungkin Kayak mirip Gitu ya Tapi Evaporasi ini Untuk yang umum Kalau kristalisasi ini Untuk garam Jadi Jangan sampai Ketukar Garam Pembuatan garam itu Menggunakan Proses Proses kristalisasi Bukan evaporasi Kalau tadi Evaporasi itu Pemisahan garam Dapur dari air Kristalisasi ini Pembentukan garam Ya Lanjut Sublimasi Kalau Sublimasi ini adalah Pemisahan campuran Yang terdiri Dari komponen Yang dapat Menyublim Dan komponen Yang tidak dapat Menyublim Jadi Satu bisa Menyublim Satu yang Satu enggak Jadi Dibuat Yang menyublim itu Untuk menyublim Kemudian dibekukan Nah Fungsinya Untuk menguapkan Zat padat Tanpa melalui Fase cair Terlebih dahulu Contoh Peristiwanya adalah Pemisahan Kapur barus Dari pasir Misalnya Kapur barusnya itu Tercampur sama pasir Kita mau misahin Mana kapur barusnya Supaya Bisa digunakan Kembali Karena dia tercampur Pasir Akhirnya Mereka dipanaskan Kapur barus Terus kalau dipanaskan itu Mengalami Sublimasi Atau perubahan Bentuk dari padat Menjadi Gas Jadi dia tidak Melalui proses Pencairan terlebih dahulu Sedangkan Pasir itu Enggak bisa Menyublim Jadi Waktu dipanaskan Si kampernya itu Menyublim Sedangkan pasirnya Enggak Gitu Kapur barus ya ini Kapur barus Kamper juga bisa Terus dia Karena menyublim Kan berubah dari Padat jadi gas Gas itu kan Ringan ya Ke atas kan dia Kalau dia panas itu kan Ke atas gerakannya Nah ke atas Kemudian disini ada es batu Yang dingin Akhirnya dia menempel disini Mengeras Dan jadi Kapur barus lagi Gitu Jadi nanti bisa diambil disini Kapur barusnya Sedangkan di bawah sini Adalah Pasirnya Lanjut Nah selanjutnya Yaitu Kromatografi Nah di kromatografi ini Merupakan Pemisahan campuran Berdasarkan warna Yang memiliki Kecepatan berbeda Lalu dia itu Berfungsi untuk Memisahkan campuran Berdasarkan warnanya Contohnya gini Ini adalah proses Pemisahan campuran Menggunakan cara Kromatografi Jadi ada Satu buah warna Lalu disini adalah Cairan pemisahnya Nah Ketika dia Diberikan cairan ini Dia itu Terpisah Sama seperti Kalau misalnya Warna biru Biru kan terbuat Dari warna kuning Dan hijau Misalnya warna biru Ditisu Tisunya dibasahin Warna biru itu Bakal berubah Jadi Memudar Jadi warna kuning Dan juga hijau Dan kita bisa bedain Mana kuningnya Mana hijaunya Nah itu karena Mereka bergerak Dengan laju yang berbeda Begitu juga ini Jadi disini itu Konsepnya Ketika si Larutan ini Si warna ini Diberikan cairan Dia Bakalan berpisah Disini jadi Tiga warna Hijau Orang Dan juga pink Nah karena hijau Punya laju lebih cepat Jadi dia itu Sampai di bawah duluan Dan dia posisinya Paling bawah Dia sampai di bawah duluan Lalu keluar Jadi yang pertama ini Adalah si hijau Lalu yang kedua Dan yang ketiga Nah proses ini Dilakukan Untuk mengetahui Adanya zat kimia Seperti Insektisida Atau Herbisida Jadi gitu Pada sayuran Jadi fungsinya Untuk melihat Ada gak nih Kandungan-kandungan zat kimia Pada sayuran Kita pakai cara ini Seperti itu Lanjut Yang terakhir Sentrifugasi Dari kata sentrifugal Yang artinya berputar Jadi ini adalah Pemisahan campuran padat Dari zat padat Atau cair Jadi Campurannya itu Terdiri dari Zat padat Dengan zat padat Atau zat cair Dengan zat padat Gitu Dengan cara memutar Nah Dia ini dilakukan Untuk memisahkan Suspensi Suspensi itu Campuran Yang memiliki Handapan Ya Handapan Jangan lupa Proses terjadinya itu Seperti ini Jadi biasanya ini Dilakukan untuk Pemisahan Kandungan pada darah Jadi di darah itu Ada kandungan apa Misalnya zat kapur Kita mau lihat Apakah dalam darah Seseorang ada Kandungan zat kapurnya Atau enggak Atau misalnya Kebanyakan gula Atau enggak Nah jadi dalam darahnya itu Atau kebanyakan garam Atau enggak Jadi ini misalnya Sampel darah Kita masukin ke dalam Tabungnya Lalu diputar Dan dia akan terpisah Biasanya padatannya Akan mengendap Di bawah Jadi Kelihatan padatan ini apa Apakah dia garam Apakah dia urea Atau apa Jadi seperti itu Sentrifugasi Biasanya digunakan Untuk Pemisahan zat Pada Atau Menganalisis Kandungan pada darah Gitu Jadi itu dia Materi hari ini Tentang Pemisahan campuran Ada tujuh Tadi ya Jangan lupa Ada tujuh Ada filtrasi Atau penyaringan Lalu ada Penguapan Atau evaporasi Evaporasi Atau penguapan Lalu ada Distilasi Atau penyaringan Ada kristalisasi Sublimasi Kromatografi Dan yang terakhir Yang barusan adalah Sentrifugasi Ya Nah ini adalah Materi terakhir Yang akan Kita UTS Yang akan Kita Ujikan Di UTS Nanti Jadi ada Tiga bab Dari bab Satu sampai Bab Tiga adalah Bab yang akan Diujikan Untuk Penilaian Tengah semester Jadi Belajar yang benar Tetap semangat Jaga kesehatan Semoga ilmu kita Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh